Si perusahaan medianya udah membutuhkan kita, nah itu bakal ada feedback Nah, gimana caranya tuh, tips buat temen-temen Gimana caranya tuh We have a 1.38 in progress, reporting district, division plus master beat, prepare for launch in 3, 2, 1 Saya belum tau sih, soalnya saya belum pernah ngeliat Ada penulis dari masyarakat langsung yang bisa, yang memberikan kontribusi ke media terus dia dapat feedback dari media tersebut Saya belum melihat, cuman menurut saya sih, kita jari dulu relasi sama si medianya Ngobrol dululah, pasti ada negosiasi ya tuh kan, kayak gitu Kalau misalnya tulisannya menarik, banyak yang baca terusan, misalnya kita kontribusi terus, tas 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 Minimal gini lah, seminggu sekali kita bikin tulisan, kasih ke media, insya Allah kalau kayak gitu Soalnya, tapi dilihat dulu, si tulisannya kayak gimana dulu, soalnya ada juga dosen saya waktu dulu di UNISBA Dia tuh penulis lepas di pikiran rakyat, per bulannya sampai 2 juta Nah, skema untuk, pan gak tau, ada target atau enggak sih, gak tau, cuman dia tuh penulis lepas dan penghasilannya 2 juta per bulan dari media Soalnya, skema untuk update juga, ada fitur lu? Belum Oh, belum Belum Iya, Pak, nanti kalau media skema untuk update Mending, mending lu langsung ke me-update, ke mana media nasional Oh, kalau mau kayak gitu ya, kalau menjadinya feedback ya Ya, menjadinya duit mah, kini media sana, kira-kira tulisan kita udah, udah bagus, udah ngerasa udah pede nih sama tulisan kita Ya udah sih, skema jangan skema update, itu lokal, skema update mah, skema nasional Oh, iya, iya Nge-nge-nge-nge Siap Terus, inilah, paling ya tadi kita ngebahas tentang fenomena yang terjadi, masyarakat sekarang di tengah media yang udah menjamurnya banyak Gampang banget sekarang, buat ngambil informasi, tips buat kita nih ya, masyarakat, biar bisa ngekwalifikasi, gitu anti-hoax, gitu lah Tuh kan hoax, bisa gua satu yang benar Seribu yang hoax Itu gimana nih caranya Ngebedainnya Sebennya kan kita media udah banyak nih Kalau misalnya media nasional mah jangan disebut lagi lah, pasti arah rapah Cuman nih, yang ngebedain media lokal nih, yang masih banyak nih, yang kayak gitunya Ngebedain dari bentuk tulisannya aja sih, simpelnya Dari bentuk tulisan Kan normalnya bentuk tulisan itu ada deskripsi Head berita tuh pasti deskripsi si wartawan Dan menyebutin apa masalahnya Siapa yang ngomong Apa masalahnya dan gimana Pasti kayak gitu Ke bawahnya tuh bener-bener pernyataan si narasumber yang kita wawancarai Nah narasumber itu kan kadang Jadi pernyataan narasumber yang kita buat ulang Maksudnya bukan buat ulang Ya apa ya Deskripsi kan Deskripsi kan dinarasikan Kurantanya dinarasikan lagi Terus ada pernyataan langsung Pernyataan langsung yang ada tanda kutip Nah pertanyaan langsung nih Kayak gitu ideanya perintah Kan rata-rata ada yang Kacapruk bisa Asumsi ya Gak ada yang buat di pasir Sudah kelihatan Dan disitu aja bisa-bisa dinilai gitu Oh gimana media nah harus kia gitu Ya gimana media nah harus kia gitu Untuk membedakan konsumsi kita kayak gimana gitu kan Ya lebih baik yang bener-bener jelas siapa yang ngomongnya Kan kadang-kadang Dia tuh bener-bener asumsi Wekumlah orang gitu Jadi kadang ada wartawan yang lebih Menonjolin emosi kita Menonjolin emosi kita Saking mau bukan wartawan Nah tuh penuh novel Menonjolin emosi kita Tapi ayolah Asli bangun Gewan nih ya Untungnya Pemintaan ya Untungnya Pejabat-pejabat di kita Masalahnya pejabat-pejabat di kita Masih takut sama yang kayak gitu Padahal dia tuh udah tau salahnya Tinggal dilaporin tuh Ya masalahnya pejabat-pejabat Masih kasari ya Nah kayaknya Kudang-kudang sarian kanukar itu Gitu bisa gak beda Gak tau lah Gitu kan Kita mau Udah bukan orang tua Kita mau bukan orang tua Kita mau bukan orang tua lah Terus gitu Oke 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 Nang-nangun gitu ya No Apa-apa juga dari no Mulai mereka Gak bisa langsung Kan gitu Sama ya kayak media Tapi kan bisa ngundang orang Pasti lah Siap 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 Awas juga lupa Yang mungkin dia berhentayan ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Bisa bisa dibesain Nanti gini cak Tona Saya nulis ya Saya nulis ya Teman pacar buat program Podcast Gini Saya belum di Di apa? Beli warga Boleh warga Bakal di up Bakal di up Oke siap Woy sudah ada garansi nih Bakal di up Terus kalo misalnya Lebihnya nih Cuman Sekarang itu cuma bisa mengapresiasi tulisan warga yang nulis Jadi ketika ada warga yang nulis, dikira sama redaksi itu tulisannya bagus, bakal di-share Kan ada IG, ada Facebook, sama Twitter, nah bakal di-share di-share Kalau misalnya, ya biasa aja, dia nggak bakal di-share, cuma ada di web aja gitu Oke, siap, siap, siap Makasih banyak nih, guanya nih Ya, siap, 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 siap Ya, dikatakan saya sekarang, insya Allah, ya, pesan ini tidak, apa, sedang kerekodut Oh, berarti ya, aturan-aturan apa? Aturan sih, posisinya Kenapa ya, kalau sedikit ngebahas ini, karena ya, kalau mau dibahas pro kontra ini nggak akan beres Oh, oke gitu, dari pada banyak ini ya lumayan nggak dulu Oh, berarti inti nama mungkin kau beri rokote, orang nekrokote aku ngepromosikan Ya, ya, gitu kan Kan belum jadi Sampurna kudu mayar, sifat, kawan teman baca Kudu mayar? Makanya tanya Siap, siap, siap Ya, paling apa ya, di situasi kayak gini Nah, AKB ini Gimana sih AKB itu, kata jurnalis? Sebenernya masih kayaknya banyak pertanyaan sih di AKB tuh Nanti tuh skemanya kayak gimana Nanti tuh bakal ada masalah baru atau enggak Kan yang jadi pertanyaan tuh Sampai sekarang belum ada statement resmi dari pemerintah Khususnya kabupaten Kayak gimana sih skemanya si AKB Tapi Jabar udah ada ah Oh Jabar udah ada Cuman saya yang lupa Masa kalah jurnalist sama yang kayak gini Sebenernya kalau misalnya kebijakan itu Jabar skupnya Jabar Yang lebih tahu itu orang daerahnya Berarti kan pemerintah daerahnya yang lebih tahu Ya mau ngomong aja bupati nonton eh Pemerintah daerahnya yang lebih tahu kayak gitu Yang saya takut sih Jadi ada kelas terbaru gitu kan Di sekabumi Sekabumi sendiri Sepengalaman saya liputan Banyak orang Berdasarkan statement pejabat Yang berkaitan Banyak OTG Jadi si orang itu tetap pagi jalan Tapi ketika di rapi tes sama swab dia reaktif Kalau swab kan positif Sudah dipastikan itu positif Oh enggak 90% Enggak Enggak Eh pemerintah 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 Iya aneh jurnalist gimana Bukan pemerintah Nunggu yang akan swab na Lin jurnalist Kayak gitu Kalau misalnya statement dari pemerintah Dia udah tesweep dan reaktif Berarti di media udah ditulis positif Udah polis positif Soalnya kan Berdasarkan statement Iya malah Kabarnya Cicurug di m***** Jadi benerlah bantaj Orang media Di m***** Jadi kan m***** itu Eee Loh lah sebut Oh enggak Baah iya lah Eeeet Eeeet Ini anak-anak Ini di Cicurug nih Ini salah satu rumah sakit di Cicurug Salah satu rumah sakit di Cicurug Ada yang positif Betul Kan rumah sakit tersebut di Cicurug itu Merupakan rumah sakit terujukan Jadi Misalnya ada yang reaktif Ada yang bergejala Dibawanya pasti ke rumah sakit Yang ada di Cicurug itu Dua kan Ada Terus kan Ada rumah sakit swasta Sama rumah sakit milik pemerintah Terus dibawa ke situ Nah Kan di Cicurug Yang saya tahu tuh Cuma ada lima Berdasarkan statement Ketua Gagas Covid Pak Wawan Ada lima Satu di desa Nyankoe Empat di desa Benda Cuma sampai sekarang Kondisinya kayak gimana Belum tahu saya Terakhir itu Oh Dua orang udah Sembuh Sekarang di isolasi Waktu itu Berapa minggu yang lalu ya Waktu itu udah Udah di isolasi Di rumahnya Yang dua Orang benda Yang tiga nih Belum tahu kayak gimana Kondisinya sekarang Bener Dicicurug Kedah positif Cuma yang saya parah Yang saya aneh nih Di Kecamatan Parung Kuda Saya tanya nih Kan di Cicurug Ketua Gugusnya Mau berstatement Di Parakan Salat Ketua Gugusnya Mau berstatement Di Cidahu Ketua Gugusnya Mau berstatement Di Parung Kuda Dia enggak mau Udah saya kasih tahu Pengertian Kayak gimana Dia tetap enggak mau Nah aneh tuh Sebenarnya apa sih Yang dia cari teh Yang dia tutup-tutup teh Kenapa Kan kita tuh Nyari tahu tuh cuman Kondisinya kayak gimana Penanganannya kayak gimana Kan buat masyarakat juga Iya buat masyarakat juga Cuman Yang kasihannya teh Masyarakat Masyarakatnya juga sih Yang Cicurangma nya Yuma Kumadewe nya Perlu mengumumkan masyarakat Demi masyarakatnya juga yang SDM nya kurang Harusnya Kita tuh bisa Mengkonsumsi siberita tuh kayak gimana Bukan mendiskriminasi Bukan menentimidasi Biar tetangga-tetangga Dinyatnya tahu gitu Kayak gimana pendekatannya Kayak gitu Saya kira sih Dari di masalah covid ini tuh Pemerintah Tidak ada trauma healing Untuk keluarga yang Terpapak Harusnya Kasih pengertian lah Si keluarga itu Jangan sampai sporadis Sampai Saya sempat pengalaman Salah satu Kepala puskes Mas Dici Curug itu Saya gak tahu Bener atau enggaknya Cuman dia Pernah ngomong Sampai dibawa golok Gara-gara Keluarganya meninggal Dan terkonfirmasi Dia positif Dikuburin Pakai protokol covid gitu Kayak pakai plastik Pakai apa sih Pakai peti Kayak gitu Cuman saya Perharaman juga Di Cibadak Cibadak itu beda Keluarganya Dia Keluarganya kayaknya Tingkat pendidikannya bagus Jadi Dia menerima Dikuburkan Pakai protokol covid Cuman ketika Pas Hasil Tes swabnya keluar Kan dia itu Pak Kamar itu Tes swabnya keluar Dan positif Dinyatakan positif Dia nuntut ke pemerintah Kurang-kurangnya Yang digalik di kuburannya Yang dikuburkan Sesuai Sesuai Islam Sesuai yang namun Islam Gitu Jadi Jadi Dibongkak di kuburannya Pakai kain kapan Dibongkak di baju Dibuka peti Dibongkak di kuburannya Bisa kos gitu Tapi Tenggak sih Bisa kos gitu Gak apa Soalnya Tenggaknya Pastilah Situasinya Situasinya Kos gitu Tapi Gini Terdanginya sekarang AKB Kita kasih Kebiasaan baru Nah Ya apa Sejauh ini Gitu kan Ya Saya harap juga media Mampu memberikan Dukasi kan Terhadap masyarakat Tenggak nih Terusnya suka bumi Kayak gimana Nah sekarang Mumpung ada Media Orang sah Atau jurnalis lah Disini Jadi gimana AKB Tenggak Jadi kan kadang-kadang Kita tuh Di media tuh Udah bener-bener Ngasih sosialisasi Jadi kan pemerintah Tenggak Sebenernya Ngebutuhin media tuh Untuk memosentifikan Kebijakan mereka Program mereka Gitu Ke masyarakat Tapi kan masyarakat Kadang ada yang Emang ngerti Kadang emang ada yang Ada yang baca Atau ada yang enggak lah Kayak gitu Kendala dari media sendiri Sedangkan Harusnya Sosialisasi itu tuh Eh udah Udah dilakuin juga kan Di tingkat desa Malahan mah desa juga Pasti ngelucut lagi Ke ERT Yang Gak ngertinya tuh Masyarakatnya sih Yang emang karena Dia tuh gak ngerti Apa emang karena Ya pemerintah mah Yang enggak sih Pemerintah Yang maing Tenggokos gitu 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 ya Kayak egois karena Ya gue mah Tapi AKB Nah gue mah ya AKB Nah sih AKB Nah Ya Aduh Soalnya Masih kayaknya Bincang terbuka Gitu sih AKB Kan emang sekarang Udah di Udah di Udah di Udah di Udah di Udah di Flotkan Sukabumi Boleh AKB Ke pemerintah Ya Kita tuh Dari AKB itu Harus Dalam berkegiatan Boleh berkegiatan Sehari-hari Cuman menerapkan Protokop COVID Ya Seperti pake masker Terus Social distancing Jaga jarak Terus Pake hand sanitizer Nah Kayak gitu aja Entah apa sih Kak Ditu nama Bakal 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 Kusumah Duing Kita sih AKB bakal manjang Nampikan Kusumah 2025 Apa bakal Kusumah Tepat wisata Udah rame Tempat wisata Udah dibuka Udah rame Cuman Belum ada Kasus Belum ada Kasus yang Maksudnya Kasus terpapar Belum ada Kasus yang terpapar Di tempat wisata Kan Yang jadi Salotan tuh Sekarang Pasar Tempat wisata Kayak gitu Soalnya Potensi kerumunan Orangnya Besar Kebanyakan Meliput kasus 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 Pasar Paling kasus Corona Tarak tuh Kebanyakan Siap 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 Oke Cuali ada korupsi Dukumen Korupsi Maksud Gapapa Lah Inilah Saya Maksudnya Di sogen Komar Korupsi Terjadi Terjadi Lama Tapi kan Salah Nanti Tidak Mengoptimalkan Maksudnya Menang duit Program ETA Nanti Program Nanti Dioptimalkan Padahal Haktis Menufatkan Program ETA Jangan Nanti Duit Apakah Jangan Tidak Tidak Haktis 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 iya mat perumahan bro, jalan dulu eh tingg sih yang dulu tarangan duitnya kan yang tuh tinggi ya kita mau kekritik sebenernya lah saya juga pengen medialis, tapi kan saya juga bekerja di orang lain, bukan media saya gitu siap siap jadilah kalau gue sadurnalis kalau media saya apa yang dulu ya cek selebihnya apa nih yang diri lu enggak tau lah gak mau lupa ngomong, nanya-nya ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah oke siap siap biasanya ditanyaku batur eh biasanya nanya kabatur iya ditanya iya kan hidup kan gitu saling kan ya, simbiosis kayak gitu, mataran jantai saling makan hahaha oke 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 aduh gak kerasa nih udah mau beres aja nih tadi udah lengkap dibahas tuh yang mulai apa namanya gimana kita jadi netjen yang baik gimana sih jurnalis yang baik gitu kaya gimana yang menetapkan yang menetapkannya juga melakukan dalam beri etikannya paling nih pengen closing statement nya ya khususnya kita masyarakat ke bumi ya agar lebih apa namanya melek dan tahu cara menjadi netizen ataupun yang konsumsi informasi tiap hari gimana sih tipsnya closing statement nya aja ya kita jangan percaya sama satu sumber kita harus cari beberapa sumber untuk memvalidasi data untuk memvalidasi apa sih apa informasi apa yang netizen dapat gitu jadi jangan misalnya di Sukabumi update doang jangan cari juga di radar cari juga di media-media lain di Sukabumi kayak jurnal Sukabumi apalagi lah lupa saya media-media di Sukabumi khususnya Sukabumi lokal juga harusnya eh internasional juga maksudnya kayak gitu sih jangan misalnya macam detik detik wihungku macau gitu kan tiap perusahaan itu punya punya manajemen punya tujuan yang berbeda-beda kayak gitu Alhamdulillah jawaban terdiplomatis kalau misalkan teman-teman ya udah awan namanya tertarik terus pengen apa ada ide nih ngebahas apa ya terus siapa yang pengen ditanyanya komentar ya di kolom ini ya kita nunggu masukkan dari teman-teman dulu dulu semuanya biar konten kita lebih menarik lagi Oke wanya terima kasih banyak eh kamsahru Iya kita atur nomor bangjam disini namanya bangjam terima kasih banyak oke pokoknya kita cukupkan terima kasih eh pokoknya tetap bersama kami di Taman Baca podcast berkarya berbagi dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di next video oke hai 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 hai